Halo teman-teman, selamat datang di vlog Nene-chan Aku Nene Dan aku Rena Jadi kali ini kita mau cari tau tentang rambut boneka Mel-chan Iya, siapa saja ya yang rambutnya bisa berubah warna saat terkena air Kita coba semua boneka Mel-chan ya Ada aku, Rena, Yuka, Au, Mel, dan Lily Gak usah pake lama, kita langsung aja ke bathtub Oke Nene, aku sudah siapkan bathtubnya dan air Oke, antrian pertama yaitu aku, Nene-chan Ini rambut Nene sebelum kena air Dan kita siram ya Enak banget, segar, mandi sekalian nge-vlog Tada Oke, selanjutnya aku, Rena-chan Ini rambutku sebelum diberi air Lalu siram Dan tidak ada perubahan warna Rambut Rena tetap ya warnanya Oke, sekarang Yuka Ini rambut Yuka sebelum diberi air Lalu diberi air Dan hasilnya Tidak ada perubahan juga Antrian berikutnya adalah Au Kita belum pernah ya siram rambut Au Sekarang yuk disiram Hmm, sebelum disiram dan sesudah disiram Warnanya sama Jadi tidak ada perubahan juga Sekarang giliran Mel yang disiram air Sebelum disiram, rambutnya pirang Lalu sebrat air Yang banyak ya Wow, jadi merah muda Keren Rambut Mel bisa berubah warna Selanjutnya, Lily Rambut Lily-chan Ikal, pirang, dan panjang ya Yuk sekarang kita goyur Oh, segar banget deh Rambut Lily-chan tidak ada perubahan warna Selesai Sudah digoyur semuanya Yeay Oke teman-teman Jadi sekarang kita tahu Kalau rambut Nini-chan dan Mel-chan lah Yang bisa berubah warna saat kena air Hooray Sudah dulu ya video dari kami Dadah Bye Makasih yang sudah menonton teman-teman Jangan lupa di like Dan ajak teman-teman yang lain Nonton Gudu Plu TV juga Makasih ya Sampai jumpa di video Gudu Plu TV lainnya We love you so much Love love Bye Bye Mwah